Setia solusi empati tegas inovasi andal Setia solusi empati tegas inovasi andal Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta Komitmen amanah dedikasi sepanjang hati Pada dasarnya ISO ini menjadi kerja warna Bareng-bareng kami semuanya Dan pada akhirnya nanti juga menjadi pencapaian bersama untuk kita semuanya Waktu awal ISO itu Kita tuh semangat juga sih ya Wah di ISO nih keren nih ISO nih kan Kita mulai dari Oktober 2018 Dan itu sempat rehat, sempat break dulu Sampai awal Januari yang banyak Januari kita sempat break Karena memang masih banyak beberapa persiapan-persiapan Dan dimulai lagi di bulan Januari menjelang Februari Awalnya kami agak-agak pesimis juga Dan entah kenapa Dengan berjalan waktu Akhirnya disemuakan Dibarengkan Jadi call center itu waktu awal itu sempat kebingungan juga Tapi memang karena alhamdulillah Semua yang sudah dipersyaratkan oleh tim konsultan Dari Mbak Indri dan Pak Ajak Sudah ada semua di kami Tinggal kami rapikan lebih rapi lagi Jadi sih alhamdulillah apapun yang diminta sudah ada seperti itu Dan pas banget Itu mulainya itu Disaat menjelang bulan Ramadan Jadi itu menjadi suatu motivasi kami Karena waktu itu sempat Pak Kabi Pengembangan bilang Ini tolong dibuat sebagai angpau untuk lebaran Jadi kita harus benar-benar Benar-benar kelar sebelum libur cuti bersama saat lebaran itu Jadi kami benar-benar bergelut dengan waktu Memang sampai waktu untuk keluarga pun agak berkurang Tapi alhamdulillah karena ini kerja bareng-bareng Dan hasilnya luar biasa Akhirnya kita dapat juga ISO 9001 2015 Terima kasih juga untuk teman-teman call center Yang selama ini sangat membantu Karena tanpa mereka juga kita belum tentu bisa dapat ISO ini Terima kasih kepada bidang pengembangan yang telah mendorong dan motivasi Sehingga bidang pengaduan dan komunikasi masyarakat Yang layak mendapatkan sertifikat ISO 2001 2015 Terima kasih 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 Keperti seperti saya Keperti saya Bahwa Mbak kami telah siap di audit Dan itu biasanya ada timnya Nah timnya seperti Banjul dan tadi konsultannya Harapan kedepannya adalah kita bisa kerjasamanya lebih kompak lagi Lebih erat lagi Komunikasi dibangun sebaik mungkin Agar tidak ada jarak antar kami Karena sekali lagi PT SP memberikan layanan kepada masyarakat itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang satu orang Tapi harus melibatkan semua pihak Untuk itu dibangun komunikasi yang baik Kerjasamanya yang baik Dan komitmen yang bersama yang harus kita sepakati bersama Sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih maksimal dan optimal sesuai dengan yang masyarakat harapkan Untuk PT SP saya sangat berbangga hati Saya sangat berbahagia bahwa Dengan susah payah kita bisa meraih sertifikasi manajemen ISO 9001 ini Bahwa kita telah diakui Pengaduan kita telah diakui Dan itu bukan merupakan satu Apa Satu akhir Tapi merupakan satu awal Bahwa ini baru awal loh Banjul Bahwa akan ada audit Yang akan dilakukan setiap satu tahun sekali Dan itu perlu komitmen Komitmen dari top manajemen Dan komitmen dari tiap proses atau tiap tim Di dalam pengaduan Bahwa ingat Ini masih terus ditinjau oleh kami sebagai lembaga sertifikasi Untuk terus menghasilkan improve Ya kepada masyarakat DKI Jakarta Kami mohon untuk mengurus izin sendiri tanpa melalui pihak ketiga Dan apabila ada kesulitan-kesulitan dihadapi oleh masyarakat DKI Jakarta Kami menyediakan call center 1564 Mohon untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin Kalau terhadap permohonan-permohonan izin yang belum dikuasai perseratannya Atau sampai di mana prosesnya Bisa tanyakan untuk call center Kalau ada keluhan-keluhan di masyarakat Pelayanan PTSP Kami juga bisa menerima pengaduan itu Bisa melalui call center Untuk kita tinggal lanjut lebih baik Dan untuk bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik di PTSP Ingat warga Jakarta Urus izin sendiri itu mudah Salam setia melayani Jakarta Ayo masyarakat DKI Urus izin sendiri itu mudah Saudara Terima kasih